Intro Halo, Assalamualaikum Balik lagi sama aku Putri Video kali ini akan berbeda dengan video-video aku sebelumnya Dimana yang sebelumnya itu Aku selalu bahas produk khusus untuk bayi Ataupun anak-anak Di video kali ini aku akan review Satu rangkaian body care khusus untuk dewasa Sesuai judulnya Satu set rangkaian body care yang akan aku review Di video kali ini adalah dari merek Scarlett Yeay Akhirnya aku nyobain juga Produk dari Scarlett ini merek yang Emang lagi hype banget dari tahun-tahun kemarin ya Udah banyak banget yang review Produk Scarlett dari Youtube, Instagram, TikTok Semuanya pada bilangnya bagus Makanya aku penasaran banget Kita langsung mulai aja unboxing produknya ya Dan kita akan coba Buktikan before after yang udah banyak Di review, dibilang bagus Sebagus itukah hasilnya Ayo kita buktikan sama-sama Nah seperti ini tampilan paketnya Saat pertama kali aku terima Di bagian label pengirimannya Ada tertera info produk yang ada di dalamnya Kalau menurutku sih ini packingnya rapih banget ya Kita lihat bagian dalamnya Ini ternyata produknya ini sudah dibungkus sama bubble wrap juga Jadi buat kalian yang mau beli Nggak perlu khawatir ya Karena ini packingnya super aman Kemudian ada tambahan plastik lagi Yang membungkus setiap botolnya Jadi bener-bener aman deh Kita nggak perlu khawatir ya Isiannya melebar kemana-mana Saat di perjalanan Ini sampai susah loh dibukanya Sesuai dengan yang tertera pada label Ini yang aku terima ada 3 produk Yaitu body lotion Body scrub Dan shower scrub Uniknya Selain ketiga produk tadi Disini juga ada surat Kayak gini Kayak ditulis langsung Sama Felicia Angelista Dan juga Scarlet Team Dan di bagian bawah surat tadi Ada stiker kecil-kecil Yang kayak gini Lucu banget stikernya Menyerupai produk aslinya Dan ada juga campaign Yang mengingatkan kita Untuk selalu pakai masker Ngomongin soal harga Produk Scarlet Body Car ini Termasuk body scrub Sour scrub Dan body lotionnya Dihargai Rp 75.000 per item Sekarang kita lihat Masing-masing kemasannya Yang pertama body scrub Yang aku punya ini Romansa Mengandung glutathione Dan vitamin E Ada hologram Untuk mengecek keaslian produk Ada cara pakai Dan ingredientsnya juga Sangat lengkap Sudah ada logo halal Dari MUI nya Dan juga ada No Tested On Animals Kemudian ada tanggal Kada luarsa Dan tidak lupa juga Ada nomor Bepom nya Body scrub ini Satu jarnya Isi 250 ml Kita coba lihat isinya Ternyata Ditutupi lagi Dengan aluminium foil Ini bisa menandakan Kalau produk ini Tidak mengandung Logam berat Seperti Merkuri Itu sih Yang kemarin aku baca Kalau salah Tolong dikoreksi ya Lanjut Kita lihat Kemasannya Sour scrub Yang aku punya Disini yang Promegranate Dia sama juga Mengandung glutathione Dan vitamin E Tipu botolnya Flip top Di bagian belakangnya Ada cara pemakaian Dan nomor Bepom Kemudian Ada juga Logo halal MUI nya Dan No Tested On Animals Sama seperti Body scrub nya Dia juga punya hologram Dan juga Ada Expired Date Lanjut Kita lihat Kemasan body lotion nya Disini yang aku punya Yang fresh Kandungan utamanya Juga sama Glutathione Dan vitamin E Punya hologram Cara pemakaian Nomor Bepom Dan juga Logo halal MUI Not Tested On Animals Isinya 300 ml Botolnya Lumayan tebal Dan dia Modelnya Tipe pump Yang dipompa Gitu Dan punya Sistem Lock Unlock Tak perlu Bingung Karena di atas Tutupnya Sudah jelas Ada tanda panah Ke arah mana Untuk membuka Dan ke arah mana Untuk menutup Bagus ya Jadi aman Kalau dibawa Kemana-mana Selanjutnya Kita coba Lihat teksturnya Dan sekaligus Kita coba Praktikan juga Cara penggunaannya Nah Seperti ini Kenampakan Dari Body scrub Yang romansa Pulir scrub nya Ini sih Menurut aku Sangat halus Jadi Dia gak sakit Saat di apply Seperti ini Ini wangi Tapi aku gak tau Wanginya Wangi apa Yang pasti Ini wanginya Sweet Kayak Wangi bunga-bunga Gitu Ini aku coba Apply Di seluruh bagian Punggung Tangan aku Tapi Hanya di apply Di tangan kiri Saja ya Nanti Akan kita Bandingkan Dengan tangan kanan Yang tidak pakai Kalau sudah Kita tunggu dulu 2-3 menit Kemudian Kita bilas Sambil Agak digosok-gosok Biar sel kulit matinya Terangkat Dengan Sempurna Tadah Ini dia Hasil dari body scrubnya Wow Dila dibandingkan Dengan tangan yang satu lagi Yang ini terlihat Lebih sehat ya Yang ini Aduh Kusem banget Kurang sehat Keliatannya Ini baru step pertama loh Kita lanjut Yang kedua ya Yaitu Sour scrubnya Dari luar botol Keliatan ya Ada bulir warna biru dan merah Sudah dikeluarkan Teksturnya ini Kayak gel Tidak begitu kental Tapi Tidak begitu cair juga Sour scrubnya ini Wangi Banget Aku suka banget Wanginya Wangi yang seger Saat digosok di tangan Ini terasa lembut Dan busanya Juga tidak terlalu banyak ya Tapi Tidak masalah sih Yang penting Hasilnya Bersih dan wangi Tadah Ini dia Hasil setelah Dua step Rasanya jauh lebih lembut lagi Dibandingkan dengan tangan satu lagi Wow Keliatan banget ya Bedanya Yang kiri jauh terlihat lebih sehat Lanjut Yang step ketiga Yang body lotion Teksturnya sih menurutku Menurutku hampir sama Dengan body lotion Yang sebelumnya aku pakai Lotionnya ini Wangi banget Beneran sih Kata orang-orang Ini wanginya Wangi parfum mahal Enak banget Aku suka Wanginya Dia juga cepat meresap ya Di kulit Yuk Kita bandingkan Wow Keliatan gak sih Hasilnya Gimana menurut kalian Komentar di bawah ya Oke masuk ke kesimpulan First impression aku sih Ini bagus banget Langsung kelihatan hasilnya Yang ini yang pakai Tiga step tadi Yang ini yang gak pakai Keliatan kan Bedanya Yang pakai lebih sehat Lebih cerah Daripada sebelumnya Baru dipakai sekali aja Hasilnya udah kelihatan kan ya Apalagi kalau dipakai Secara rutin Mungkin hasilnya akan jauh lebih baik Nah Kan aku coba Sampai semuanya habis Dan nanti akan aku update Perkembangannya seperti apa Tunggu ini ya Segitu dulu video review kali ini Jika dirasa bermanfaat Silahkan di like Comment Subscribe Dan jangan lupa Aktifkan juga lonceng notifikasinya Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax